Ini Arya Permana yang kami temui dua bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Awalnya Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. Satu gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam satu hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata lain, Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Ini belum ditambah dengan kegemaran Arya makan mie instan. Dalam satu bungkus mie instan, terdapat 54 gram karbohidrat. Dalam satu kali makan, Arya bisa menghabiskan dua bungkus mie instan. Dan dalam sehari, Arya bisa makan hingga enam kali. Dengan kata lain, konsumsi karbohidrat dari mie instan dari konsumsi Arya setara dengan 21 piring nasi per hari. Belum ditambah dengan kegemaran Arya mengonsumsi camilan dan makan besar. Dari hasil penelitian sementara dokter rumah sakit Hasan Sadikin, dalam satu hari, Arya rata-rata mengonsumsi 6.000 kalori atau setara dengan 24 piring nasi. Kini, tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin mulai mengurangi kalori yang dikonsumsi Arya. Saat ini, kalori yang dikonsumsi Arya dikontrol hingga setengah dari kalori yang biasa ia konsumsi.